Nah tinggal masuk aerator Nah ini aeratornya Tinggal celup Nah itu hasilnya bersih sekali Dan ini cangkangnya memang sesarin disini semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali di channel Gatera 88 Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat Kali ini aku mau mengkultur artemia Disini caranya mudah sekali Disini sudah aku siapkan bekas botol air mineral Sudah aku isi dengan air bersih Terus disini garam ikan Ini artemia yang akan aku tetaskan Pertama kali kita masukkan dulu garam ikannya Disini aku biasanya menggunakan 2 sendok Oke jika sudah tinggal masukkan artemia Ini sudah aku siapkan di dalam sendok Aku hanya menggunakan segini saja Karena hanya untuk satu lubukan Dan ini untuk 2 kali makan Pagi hari sama sore hari Nah tinggal masuk airator Nah ini airatornya Tinggal celup Misal Nah Biasanya tulur artemia Untuk awal-awalnya dia sering nyangkut di bagian atas-atas permukaan air Jadi ini tinggal kita gonceng saja Agar telurnya masuk ke dalam air lagi Untuk waktu penetasan Aku biasanya lebih dari 24 jam Berapa jam 30 jam mungkin Atau lebih Karena aku biasanya menetaskan di malam hari Terus ini untuk lusa Ini hari jumat malam Ini akan aku gunakan untuk Hari minggu pagi Kalau untuk yang sabtu Kalau untuk yang hari sabtu Sudah ada di sebelah Sudah disiapkan Jadi bergilirnya Oke tinggal kita tunggu Terus akan kita panen dengan cara yang mudah juga Nah sekarang waktunya panen Kalau dihitung jam Mungkin kurang lebih 40 jam kali ini Terus untuk panennya disini Aku menggunakan serokan dua lapis Ini Ini untuk menyaring cangkang Jadi cangkang Akan tersaring disini Dan artemia Akan tersaring di Saringan yang bawah Nah untuk panennya Mudah sekali Ini tinggal kita Kita tuang aja disini Diulangi kurang lebih 2 kali Biasanya masih ada artemia Yang menyangkut di bagian atas ini Terima kasih telah menonton! Nah itu hasilnya bersih sekali Dan ini cangkangnya Memang tersaring disini semua Ada sedikit aja yang putih-putih Kemudian masukkan kembali ke dalam botol Kemudian masukkan kembali ke dalam botol Untuk pemberi pemberi pakan ke burayaknya Untuk pemberi pakan aku biasanya menggunakan sutikan Ini tinggal kita sedot aja dari sini Terus tinggal kita taburin disini Nah untuk sisanya ini Ini bisa kita gunakan di sore hari Tapi tetap dimasukkan airator Masukkan lagi sedikit garam Karena artemia memang hidup di air asin Kemudian masukkan kembali airatornya Ini bisa kita gunakan di sore harinya lagi Mungkin itu aja yang bisa aku bagikan di video kali ini Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton